musik kadang-kadang kita controlling drone pakai gerakan kita terbang jadi kita banyak mainan di kantor mainan bisa kita jackpot nya sih 5 tahunan ya kita quiz, mantap membantu para UKM ini untuk memiliki app sendiri mobile app Indonesia memiliki banyak sekali jenis usaha dan terutama usaha yang paling terbesar di jenis usaha yang paling terbesar adalah usaha kecil dan menengah usaha sosial di Indonesia pun sudah mulai tumbuh cuman kebanyakan usaha sosial itu bekerja di lapangan dan memang yang banyak harus diberdayakan di pedesaan bagaimana sih caranya kita tuh bisa memantau bisnis kita itu dari jarak jauh ketika problem dari smart city nya ini yang possible untuk disolve ini dilempar ke community nya dan dan community nya ini merespon dengan membuat membuat suatu aplikasi atau web yang bisa handle masalah masalah tersebut hasilnya menurut saya bisa lebih baik karena ini hasil kerjaan nya mereka nih yang dipakai sama ngejaranya ini sendiri gitu kalau misalnya web atau em ya tuh pasti semua orang bisa bikin nah siapa mau saya tanya tadi cofunder misterius nya itu boleh diceritain nanti gak siapa kalau web atau em ya tuh pasti semua orang bisa bikin teras itu kami menyebutnya sebagai sebuah platform untuk masyarakat pada saat ini kami fokuskan pada UKM pelaku usaha untuk bisa membuat aplikasi mobile mobile sendiri dengan mudah dan cepat kami membuat digital platform bernama gandengtangan.org yaitu sebuah platform digital yang mempertemukan antara pengusaha sosial untuk mendapatkan pinjaman 0% interest dari masyarakat sebagai peminjam jadi ini merupakan sebuah crowdlending platform yang berbasis pinjaman maka dari pemikiran seperti itulah awal terciptanya AirZap ini karena AirZap sendiri itu bisa dimonitor jarak jauh sangat memudahkan bisnis bagaimana kalau kita terdapat kerja pola kerja satu pintu ya kita cukup fokus naruh satu admin aja untuk ngurusin di AirZap campaign-nya itu Positif Autonegasi nah kita dulu bikin sepancara bendera di meter sekarang mereka punya ruang buat show off kemampuan mereka yang selama ini di tahun gua dulu itu kita susah banget kadang-kadang malah karya kita gak dihargai tapi ya mungkin masih bisa terus dibimbing lagi supaya kedepannya dia bisa sustainable dan maybe profitable maybe for the investor ya kembali-serta artinya ini akan jadi potensi kayak big coin apa sih yang terjadi ini misalnya seperti in-card stress dari awal pun belum dijualanku udah harus keluar apikasi atau produk kami memiliki uniqueness dan memiliki beberapa keunggulan tapi yang terpenting bagi kami adalah bisa melihat Appstress ini sustainable dan bisa dipakai oleh pelaku KM atau masyarakat. Kami mengembangkan aplikasi ini tidak main-main. Aplikasi ini kita kembangkan kurang lebih selama 3 tahun dengan pemikiran yang sangat matang, dengan pemikiran yang sangat detail. Dan aplikasi ini telah digunakan di beberapa perusahaan di Bali yang mana chance untuk error sangat kecil. Karena kita sudah pangkas seluruh error, seluruh masalah yang ada di customer kami. Tetapi jarang sekali ada pemain yang masuk belakangan bisa lebih baik daripada yang pertama. Karena yang pertama ini sudah gagal duluan, sudah tahu salah-salahnya dimana. Mereka punya ide yang brilian, tidak nyangka sebetulnya. Banyak anak muda Indonesia yang bisa punya ide brilian, sekaligus juga bisa implementasi langsung, eksekusi lewat kemampuan mereka untuk bikin satu app atau satu website sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sangat berharga. Ilmu banget dari berbagai macam mentor. Lumayan bisa kita tangkap lah. Banyak sekali narasumber-narasumber yang hebat-hebat. Next Dev ini memang bagus buat startup di Indonesia untuk kita belajar lagi. Jadi semua peserta itu punya ide yang unik-unik gitu. Kerennya itu yang pas kita disuruh pitching elevator itu. Paling seru sih yang kita belajar tentang presentasi ya kak, itu seru banget. Karena kita ya gimana cara mempersiapkan presentasi yang baik. Kalo gue pitching sama yang pertama juga lah deg-degan tapi enak lah akhirnya ngerasain. Banyak kacaranya, banyak materi yang sangat keren-keren sekali. Dua kondisi materi-materi yang cut for, itu lah mantep. Ini berkeluarga belum? Kok agak gemukannya? Kalo ini gue ngakak lo Bandung. Gak kenal gak apa, tau kok berdiri di sebelah saya. Tiba-tiba ngomong sendiri. Tiba-tiba ngomong sendiri. Tiba-tiba ngomong sendiri.